Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya kita malah minimal linting tipis-tipis saja setelah seharian kita lelah bekerja berjalan-jalan maka hari ini kita sekalian silahat kita linting untuk stop ngopi besok atau ngopi malam ini nah alatnya sudah kita bongkar kita bersihkan dulu karena ini penting pemirsa Kenapa misalnya ini roller ini kotor itu akan membuat kertas yang kita balut itu keriput ya agar hasilnya bisa rapi kita bersihkan dulu termasuk juga kainnya kita pasang pemirsa cara pasangnya seperti biasa nah jadi ah apa sih hubungannya dengan kerapian dengan rasa itu kalau menurut saya semakin rapi rasanya semakin enak asap yang dihasilkan juga semakin ngebul terus tidak bikin malu ya kalau kita buat di tongkrongan Oke sekarang kita lanjut Oh ya sebelumnya apa-apa saja dibutuhkan untuk kegiatan melinting kita hari ini itu ada lem kertas sama tentunya tembak kaunya dan filter Oke teman-teman ini filter saya Oke teman-teman ini filter saya mungkin nanti judul video ini adalah cara melinting tembakau ya teman-teman kita pasang tembakaunya Oke kalau settingan ini masing-masing ya teman-teman ada yang settingan padat ada yang settingan tidak padat kalau saya ini settingan yang di tengah-tengahnya dan saya itu biasanya itu melebihkan di awal dan di ujung Nah kenapa saya melebihkannya di awal karena ini untuk menghindari rokok tuh bengkok di batasan filternya ya kalau di ujung agar di ujungnya itu padat dan tembakau tidak keluar-keluar ya kadangkala saat kita sedang berjalan gitu naik motor bergetar posisi selongsongnya itu ke bawah tiba-tiba ketika kita lihat kotorok kita tembakau sudah berdeceran ya keluar semua nah jadi seperti ini saudara-saudara teman-teman nah ini step pertama ya step keduanya kita rollingkan dulu untuk membentuk tembakau sebelum kita pasang kertasnya nah seperti ini teman-teman lalu kita siapkan kertasnya kertasnya sebelum dipakai itu harus kita tidak mesti harus sih karena ini kecil itu karena ini sudah kita modifikasi itu menghilangkan rasa kertasnya seringkali saya ketika membalut tanpa memberikan lem di ujung sini atau di ujung sini kertasnya itu tidak menempel di bagian bawah ya teman-teman jadi untuk mengantisipasinya kita berikan perkat dulu di sini nah berkali sedikit saja teman-teman di ujung-ujung saja nah ini nah di ujung seperti ini saja selanjutnya kita intip batas filternya nah ini kita intip kalau di kasus saya ini filternya itu sudah hampir di ujung teman-teman jadi saya paskan antara ujung filter dengan ujung kertas nah selanjutnya kita putar nah kalau putaran-putaran gagal kita ambil lagi kita ulangi lagi sampai dia masuk teman-temannya lalu masih gagal lagi kita masukkan lagi agak miring sedikit lalu lalu kita kita agak tekan jangan terlalu tekan ini setting yang ini nanti kita dapatkan ketika beberapa kali percobaan dan itu berbeda setiap kali alat dan kain yang kita gunakan ya kalau saya ini tekanannya ini tidak terlalu menekan teman-teman kita putar kita putar nah sebelum masuk semua kita berikan lem di ujung saja kita putar lagi sampai dia masuk semua nah sudah selesai teman-temannya kita lihat hasilnya nah hasilnya perfect ya teman-teman nah ini hasilnya teman-teman perfect hanya saja di ujungnya agak kurang padat bisa kita padatkan nanti kita kita taruh tembakau dan kita tusuk-tusuk dengan lidi ya teman-teman nah ini hasilnya ini hasilnya perfect teman-teman menggunakan kertas modifan kita nah kertas yang terlihat itu tidak terlalu lebar bisa kita lihat cuman segini teman-teman nah ini kita telah jadi satu kita simpan nah kegiatan ini sering saya lakukan itu setiap malam untuk mempersiapkan rokok besok harinya itu biasanya saya bisa buat satu malam itu dan karena santai seperti ini sepuluh sampai dua belas batang rokok ya dan itu biasanya sudah cukup untuk sehari semalam nah ini ini tembakan yang kedua silahkan kita cetak dahulu selesai kita belikan ya teman-teman untuk ukuran kertasnya pernah saya buatkan video itu nanti bisa lihat saja di video sebelumnya untuk ukuran kertas yang kita modifikasi ini untuk mengurangi rasa tembakaunya oke shot kedua rapi ya teman-teman ada keriput sedikit tapi itu tidak masalah sepertinya oke tembakan kedua Alhamdulillah setelah perfect juga teman-teman tembakan kedua saya tulisnya saja teman-teman oke yang ini tembakan ketiga teman-temannya mudah-mudahan teman-teman hasilnya masih perfect seperti dua hasil sebelumnya oke step pertama kita isikan filternya dulu kita bubuhkan tembakaunya teman-teman teman-teman seperti yang saya katakan seperti yang saya katakan saya padatkan saya lebihkan di awal filter dan di ujung kita putar untuk menurut kertasnya lalu kita siapkan kertas lagi kita lihat di ujungnya teman-teman kita lihat di ujungnya teman-teman di intip dan rolling ya saya akui teman-teman cara ini memang memang lambat teman-temannya tapi demi hasil yang bagus artinya bagus itu apa artinya tembakaunya itu padat sesuai dengan keinginan kita kertasnya tidak keriput tidak mereng-mereng nah itu menghasilkan rasa yang bagus juga teman-teman ya nah ini yang ketiganya dia mengikuti rokok-rokok kita baru sebelumnya ini masih perfect teman-teman teman-teman dan ini tembakan keempat seperti biasa berikan filter berikan tembakaunya sekali lagi saya ingati teman-teman untuk mengetahui ukuran papir yang pas seperti ini untuk mengurangi rasa kertasnya itu ada di video selanjutnya silahkan cek saja teman-teman atau nanti bisa saya bubukan deskripsi juga oke ini tembakao yang keempat teman-temannya video sudah 13 menit tembakau hampir jadi 4 buah kita lihat untuk mendapatkan 4 buah rokok itu menghasilkan waktu berapa lama ya mudah-mudahan ini juga perfect seperti teman-temannya yang sebelumnya ya teman-teman untuk yang seperti yang saat step ini itu kadang-kala memang kertasnya ini nggak mau masuk jadi kita selakukan ini berkali-kali dengan cara memiringkan kertasnya nah seperti ini teman-temannya kita luruskan lalu kita miringkan kita putar nah ini gagal lagi kita ulangi lagi agak-agak lagi memang agak lama teman-teman demi mendapatkan hasil yang bagus kita memang harus mengorbankan waktu tidak masalah tidak masalah yang penting rasa ya teman-temannya nah ini bisa masuk kita balikkan lem dan kita buat hasilnya mudah-mudahan sama ya perfect ya teman-teman ya kalau agak miring nggak masalah ini seperti pabrikan ya nah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.